Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CariSport. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berikutlah daftar top score untuk laga siang hari ini. Dari kubu Bandung BJB Tanda Mata, Hanada Vizkiba 30 poin. Vera Kastjuecik 18 poin dan Bulandari 5 poin. Dari kubu Jakarta Elektrik PLN Marina Markova 34 poin. Katrina Zitkova 27 poin dan Nurnalaili 14 poin. Hasil pertanian untuk laga ketiga dari sektor putra, Jakarta Lavani menang 3-0 melawan Jakarta Stinbin. Set pertama, Lavani menang 25-22. Set kedua, 27-25. Dan di set ketiga, Jakarta Lavani menang 25-18. Berikutlah daftar top score untuk laga pada hari ini. Dari kubu Stinbin, Louis Elian Estrada 21 poin. Rifan Nurmulki 7 poin. Dan Farhan Alim 5 poin. Dari kubu Lavani ada Kameho 13 poin. Fahri Septian 12 poin. Dan Renan Guiati 8 poin. Jadwal pertanian selanjutnya dari partai ketiga dari sektor putra. Partai Super Big Mesh. Di mana Jakarta Stinbin akan menghadapi Jakarta Lavani pada pukul 18 lewat 30 menit WIB, live di Moji TV dan aplikasi video. Berikutlah kelas main sementara putaran kedua, Sabtu 15 Juni 2024 untuk sektor putra. Jakarta Lavani Alubeng Elektrik masih kokoh di puja kelas main dan turan 28 poin. Beringkat kedua, Palembang Bang Sumselbabel 21 poin. Beringkat ketiga, Jakarta Stinbin 20 poin. Beringkat keempat, Jakarta Bayangkara Presisi 17 poin. Beringkat kelima, Jakarta Pertamina Pertamak 12 poin. Beringkat keenam, Gudu Sukun Badak 4 poin. Dan Juru Kunci Jakarta Garuda Jaya 0 poin. Kelas main sementara putaran kedua, Sabtu 15 Juni 2024 dari sektor putri. Jakarta Popsi Football 1, Mimpin kelas main dan turan 25 poin. Ditempel ketat, Jakarta Bindi peringkat kedua dengan turan 25 poin. Beringkat ketiga, Jakarta Pertamina Enduro 18 poin. Beringkat keempat, Jakarta Elektrik PLN 14 poin. Beringkat kelima, Bandung BJP Tandamata 15 poin. Beringkat keenam, Gresik Petrokimia 5 poin. Dan Juru Kunci Jakarta Livin Mandiri 3 poin. Berikulah daftar top skor Pro Liga 2024 Sabtu 15 Juni 2024 dari sektor putri. Irina Voronkova Popsivo 234 poin. Hana Davis Kibabe JB 229 poin. Madison Kingdom Popsivo 212 poin. Polina Rahimova Gresik 209 poin. Beringkat kelima, Polina Semanova Pertamina Enduro 201 poin. Beringkat keenam, Katrina Zitkova Elektrik PLN 193 poin. Beringkat tujuh, Liu Yahanan Livin 165 poin. Beringkat delapan, Megawati Hangestri Dari Bin 152 poin. Beringkat sembilan, Karsalove Livin 149 poin. Dan di peringkat sepuluh, Marina Markova Elektrik PLN 149 poin. Berikulah daftar top skor Pro Liga 2024 Sabtu 15 Juni 2024 dari sektor putra. Di peringkat pertama, Nomor Rike Tabayangkara 195 poin. Beringkat kedua, Mohamed Al-Hagdadi Sumselbabel 166 poin. Beringkat ketiga, Renan Guiyati Lavani 165 poin. Beringkat keempat, Gokan Gogo Sukun Badak 159 poin. Beringkat kelima, Amrin Aswin Farsum Selbabel 155 poin. Beringkat keenam, Leandro Martin Sukun Badak 151 poin. Beringkat tujuh, Daudi Okelo Bayangkara 144 poin. Beringkat delapan, Farhan Halim Stinbin 141 poin. Beringkat sembilan, Furya Yali Pertamak 128 poin. Dan di peringkat sepuluh, Rivanur Mulki Dari Stinbin 128 poin. Jadwal Pertanian Hari Minggu 16 Juni 2024 di partai pertama dari sektor Putra, Kudus Sukun Badak akan menghadapi Jakarta Garuda Jaya pada pukul 14.00.00 WIB. Di partai kedua dari sektor Putri, Pertamina Enduro akan menghadapi Jakarta Livin Mandiri pada pukul 16.00.00 WIB. Dan di partai ketiga dari sektor Putra, Palembang Sumselbabel akan menghadapi Pertamina pertama pada pukul 18.00.30 WIB, LiveDemoGTV, dan aplikasi video. Itu telah hasil Proliga 2024, Pekan ke-6, Sabtu 15 Juni 2024. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CariSport. Terima kasih. Terima kasih.